Masak sayap ayam jangan gitu-gitu aja bun Sekali-kali coba dimasak ini deh Bumbunya meresap banget Sampai ke dalam-dalam Rasanya enak banget Sini-sini aku kasih tau resepnya Sudah aku siapkan 500 gram sayap ayam Udah aku potong juga ya Cuci bersih terus aku kerat-kerat kayak gini Jadi aku beli setengah kilo itu Isinya ada 5 potong sayap ayam Untuk bumbunya ada 3 siung bawang putih yang udah dihaluskan 3 sendok saus tiram 3 sendok kecap asin Terus aku tambahin 2 sendok makan saus tomat Dan 1 sendok makan minyak wijen Lada dan kaldu bubuk Aku tambahin 2 sendok makan tepung maizena Nah ini ada yang hampir kelupaan Yaitu 2 sendok makan kecap manis Aduk-aduk sampai tercampur rata ya Sebenernya aku mau bikin yang pedasnya Cuma karena si adek yang kecil tuh gak suka pedas Jadi ini aku mau bikin 2 versi ya Aku pisahin dulu beberapa potong Buat versi yang gak pedas Nah ini tinggal simpen di lemari es Untuk versi yang pedasnya aku tambahin lagi 2 sendok makan saus sambal Aku tambahin juga bubuk cabai Atau pake bawang cabai aja ya Tapi ini untuk level yang paling pedas Aduk rata setelah itu kita marinasi kurang lebih 1 jam Atau boleh juga semalaman Lebih lama makin meresap Simpannya di lemari es Selanjutnya aku mau goreng dulu nih Untuk versi yang gak pedasnya Disini panaskan dulu minyak Saran buat kalian Kalau mau goreng ini Sebaiknya minyak gorengnya ditaburi dulu Dengan tepung terigu Biar gak melutup-melutup ya Karena kalau gak ditaburi tepung terigu dulu Ini melutupnya sumpah parah banget Nah untuk versi yang pedasnya Ini sengaja minyaknya aku kurangin Cuma sedikit banget tuh minyaknya Jadi nanti kayak ala-ala dibakar gitu Yang penting apinya kecil aja Apinya bener-bener kecil Atau kalian di rumah mau pake oven Mau pake air fryer juga bisa ya Dengan sisa-sisa bumbu marinasinya tadi Ini semua aku masukin Kalau khawatir kalian takut dalamnya Misalnya gak matang bun gitu ya Sebenernya kalau untuk apinya kecil banget Kayak gini ini matang Tapi kalau untuk mencegah kekhawatiran kalian Mendingan kalian pake minyak aja digoreng Tapi kalau aku lebih suka cara kayak gini nih Tuh Jangan lupa dibalik ya Perhatikan sisi-sisinya Memang warnanya agak kehitaman Karena memang tadi kan ini pake kecap manis Terus pake maizena juga Ini dia udah jadi Ini chicken spicy wing Wow Pedasnya mantep banget Mirip-mirip yang di restoran ala-ala gitu ya Bikinnya simple banget Mudah aku mau kasih tau Bagian dalamnya matang apa enggak nih ke kalian Biasanya tuh buat sayap ayam tuh Udah ada penggemarnya khusus Karena memang dagingnya itu rasanya juicy banget Apalagi bagian kulit kayak gini Tuh bumbunya meresap banget Sampai ke dalam-dalam Terus empuk ya Matang sempurna Karena tadi masaknya gak pake minyak ya Atau sedikit minyak Jadi mirip-mirip ayam bakar gitu Nah ini si Ade udah nungguin mamanya masak Tuh Kata dia tuh enak banget mah Sampai dia itu lagi-lagi loh minta makannya Kebiasaan nih Aku kalo masak tuh Selalu coel-coel gitu Padahal ini bagian ujung sayapnya yang kecil itu loh Tuh Tapi enak banget Sampai ke tulang-tulangnya Aku suka banget di mood-mood gitu Ini tuh Buat makan pake nasi juga enak banget Karena dagingnya itu udah pedes banget Udah berasa Jadi gak perlu pake sambel lagi Cobain deh Kasih lalap daun selada Hmm Maknyus banget Pokoknya wajib banget dicoba ya bun di rumah Selamat mencoba di rumah Besok kita masak apa lagi nih Sampai jumpa di rumah